Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel ini oko Dan ini adalah segmen horror kita yang terbaru Dan ini baru yang kedua ya Disini saya ditemani oleh narasumber Mas boleh tau namanya siapa? Ahmad Aulia Dan Ahmad Aulia ini akan menceritakan Bagaimana dia Diganggu ketika di rumah Kontrakan Salah satu Yang ada di Samarinda Gimana ceritanya? Awal mula Kami nempatin kontrak itu Waktu habis resepsi pernikahan Di awal-awal tahun ini juga Salah satu kontrakan Di tengah kota Samarinda Ya kita gak usah sebutin lah itu ya Jadi Ya itu Jadi awal mula itu sebelum waktu bulan puasa Sebelum waktu bulan puasa Kurang lebih satu minggu sebelum bulan puasa Kami nempatin di kontrakan itu Jadi waktu awal-awal Terjadinya Terusiknya kami Waktu awal itu Waktu istri Waktu pertama istri Istri itu pertama Dia itu Didekatin Didekatin apa nih Didekatin sama makhluk itu Dia rupanya itu Rupanya saya lah Mirip-mirip Kondisinya saat itu dia bilang Waktu awal itu dia pakai celana pendek Baru gak pakai baju Oh makhluk itu Pakai celana pendek Tidak mau pakai baju Seperti Ya fisiknya kurang lebih seperti saya Oh gitu Nah waktu itu Jarak dari dia sama makhluk ini Agak lumayan jauh Dari awal mulai itu dia sudah mulai risik Sebentar Lumayan jauh ini seberapa kira-kira Berapa meter Dari satu meter Berlanjut Waktu kedua Pergangguan yang kedua itu Makhluk yang Nyerupai yang tadi Yang kita ceritakan itu Dia makin dekat Kurang lebih dua kil Dari badan kita lah Kalau untuk ukurannya Oh dia makin dekat Makin dekat dia Di hari yang sama Selang tiga hari atau empat hari Saya lupa Jadi disitu dia sudah mulai risik Sudah mulai gak Konsen apa-apa Baru dia berani cerita ke saya Jadi sebelumnya belum ada cerita ya Sebelumnya belum ada cerita Dia masih mendam juga Waktu dia cerita itu Nah pas itu kan Awal kita puas itu Saya ingat itu hari Selasa Pokoknya hari Selasa Waktu itu Yang kejadian kedua Yang saya ingat itu Waktu malam kamis Eh maksudnya Kamis subuh Kamis subuh Waktu selesai sahur Seperti biasa lah Kalau yang cowok-cowok Rokok ini Habis sahur Ya ngerokok Rokok dulu ya Rokok dulu Kebetulan pas habis sahur Kan dia lagi di depan Ngerokok Pas paginya tuh Waktu saya terkerja Baru dia cerita Bahwa dia ini didekatkan sama Makhluk itu Makhluk itu ya Mirip seperti kita ya Ya Setelah itu Setelah itu Habisnya tergantung kerja Pulang lah saya nih ke rumah kan Karena Yang namanya bulan puasa kan Waktu tidur kan singkat Iya betul Jadi Cerita itu mau lanjut tidur lagi Oh mau lanjut tidur Ditidur pagi Jadi Kan posisi Di rumah sendirian Gantinya Istri kan kerja Oh istri kerja juga nih Waktu itu tidur Kayak ngerasa ada orang juga Di dalam kamar Padahal itu gak ada orang Padahal posisi di rumah sendirian Iya Waktu Namanya kita ngantuk Mau kondisi apapun Ya tetap Utamakan tidur Betul Dengan Ketenangan lah Atau keberanian lah Jadi pas itu kan Posisi itu hari Selasa Eh hari Kamis Hari Kamis Hari Kamis itu Sudah masuk bulan puasa Kemarin tuh kami Buka puasa Di tempat mertua Jalan lah kami Di tempat mertua Buka puasa Kami ceritakan Ke mertua Kami ceritakan Ke nenek juga kan Nenek dari yang istri Kami ceritakan semua Dari rumah Mertua Itu dikasih tahu Bahwa dikasih syarat Di rumah Kasih syarat yang ini Ini Syarat apa aja Contohnya Contohnya tuh kayak kemarin Juruk mipis sama jarum Oh gitu Syaratnya Juruk mipis jarum Daun Saya enggak tahu nama apa daunnya Waktunya dia warna merah Daun yang biasanya banyak Ada di kuburan yang merah Agak lebar Daun Oh iya iya Nah daun itu Saya juga lupa Waktu itu dia Pergi juga ke tempat orang Yang bisa Bisa Istilahnya Bisa ngeliat lah Atau bisa Ini lah yang Bisa ngasih syarat gitu Paranormal Jadi dari paranormal itu dia ngasih tahu syarat-syaratnya buat di rumah itu Ya seperti jeruk mipis sama jarum tadi Jeruk mipis jarum sama daun Daun itu Waktu itu sudah kami siapkan pas malam itu juga Sebelum kami pulang ke rumah Malam apa mas kira-kira Malam jumat Oh hari Kamis Oh iya malamnya berarti ya Sudah selesai semua urusannya Sekitar jam 10 atau jam 11 Kami pulang Dari tempat-tempat ke kontrakan Jadi karena Sudah posisi jam segitu Kita mikirnya mau masak Sudah malas Jadi kita beli Beli ini aja kan Lauk aja kan Buat sahur ceritanya kan Makanan jadi ya Jadi dibawah lah ke kontrakan Sampai kontrakan sekitar kurang lebih itu jam 11 lah Jam 11 Jam 11 malam Jam 11 malam Datang dengan tenang Dua Buka pintu masuk Kondisi Waktu itu Istri belum Salat isya Kebetulan dia juga Sudah Udu kan Di tempat nortua Jadi masih Belum batal Belum batal Masih terjaga ya Ya Posisi dia lagi salat isya Saya sakit kurut Saya buang air besar Jadi buang air besar Karena kebiasaannya Saya buang air besar itu Sambil merokok Oh iya Jadi memang kebiasaan ya Kalau Anu tuh Buang air itu harus Merokok Harus merokok Karena mikirnya Karena Kesepengat tahun juga kan Dari Dari api Atau dari bara gitu kan Makhluk-makhluk halus kan Menjauh Katanya Katanya menjauh Menjauh lah Takut gitu Jadi Sambil buang air itu Merokok Waktu posisi Di dalam WC Di dalam toilet Di dalam toilet itu Itu Kondisi badan ini Merinding hatu badan Padahal itu Nggak ada apa-apa Jadi karena Merasa nggak tenang Nggak jadi Saya buang air Keluar lah Dari toilet Keluar dari toilet Kembali ke kamar Posisi Istri kan lagi baca Surah Surah Almok Kemarin Almok Sempat dia potong Pembacaan surah itu Dia minta tolong Minta tolong Untuk Masak nasi Kebetulan Tempat yang di Respoker ini Belum dicuci Habis Sahur kemarin kan Nyuci lah saya Tempat Respoker ini Jadi sambil Nyuci itu Karena posisi Badan ini Merinding Merinding Sambil nyuci itu Sampai Posisi Kaki itu Lemah Lemah Jadi badan Lemah Kaki Kaki yang lemah Kaki yang lemah Karena Merinding terus kan Kaki merindingnya Sampai lemah Jadi Yang rencana Mau Masak nasi Mau cuci beras itu Dibatalkan Nggak jadi Nggak jadi Sempat Tercuci aja Tempat Ininya Respoker Jadi saya tiriskan Kembalilah Saya ke kamar Posisi itu Waktu saya masuk kamar Saya sambil jongkok Terus Istri nanya Kenapa Katanya kan Ke ibu Dan kondisi badan lemah Kaki lemah Ini kan Nggak apa Saya bilang Cuman karena Sakit perut aja Saya bilang Terus dia bilang Jangan bohong Saya tahu Katanya Sudah habis itu Dia lanjut Lanjut Baca Ijib Sakran Jadi Ijib Sakran itu Artinya Surah yang Yang paling kuat Untuk melindungi diri Untuk melindungi rumah Surah Ijib Ijib Sakran Yang dipiupkan ke daun Kebetulan Posisi saya Posisi saya itu Jongkoknya di depan Horden Jongkok di depan Horden Tapi nggak nempil di Horden Oh cuman di depannya aja Di depan Nggak nempil di Horden Atau di bimbing Ini Hordennya Horden kamar berarti ya Horden di kamar Jadi Pas posisi Diongkok Pas juga Lagi kebacaan Digitalkan Waktu yang dikebacaan Surah 3 kali itu Tiba-tiba Horden itu jatuh Itu jatuh sendiri Jatuh itu Bukan jatuh Kelan Jatuh terhempas Seperti ada yang Hempas kan Posisi Paku kemarin itu Tercabut sendiri Bahkan Kalau kita Masang Paku itu Pakai palu Kita pastikan kan kuat Tarik-tarik Sebelumnya kan Nggak ada apa-apa Ini posisinya kemarin Pakunya lepas Hordennya jatuh Kayak terhempas Padahal itu kuat ya Hordennya itu ya Itu kuat Sebelumnya kan kita Coba tarik-tarik Oh berarti Pas si istri kebaca Surah Ajib Sakrang Ketika bagian Surahnya itu Langsung itu Jatuh Dengan sendirinya Jatuh Jatuh Seperti terhempas Wah bahaya juga ya Posisi itu Malah Jumat Sekitar jam setengah 12 Setengah 12 Malam Nah itu jatuh Dengan sendirinya Jatuh dengan sendirinya Garis sekali pengalamannya Dengan keberanian dia Dilanjutkannya lah Pembaca Baca Ajib Sakrang itu Sampai selesai Sampai selesai Pas posisi Kode jatuh itu Ini saya coba tenangkan Istri Bilang Nggak apa-apa Ini Ketirin dikebatan kerajaan Si istri nanya Apa itu Si istri Abis itu nanya Pas hoardernya jatuh Istri nanya Nggak Saya langsung bilang aja Nggak apa-apa Ini Cuma Ketindih Badan aja Makan dia jatuh Terus Disanggah lah Sama istri kan Katanya Jangan bohongin Jangan bohong Katanya Aku juga Aku juga Tahu Katanya Kan Rencana itu Posisi Mau nenangkan Istri Terus dia juga Tahu juga Posisi itu Sudah selesai semua Sempat diam kan Dulu Antara mau Lanjutin disini Atau mau Di tempat mertua Jadi semakin Malam Sekitar jam 12 Sudah Memutuskan Kita ambil baju Apa yang baju Kita lihat Kita bawa Tempat mertua Jam berapa itu Jam 12 Jam 12 Jarak dari Kontrakan ke rumah mertua itu Lumayan jauh Lumayan jauh ya 3 kilo Lebih Lebih Diwaktukan itu Sekitar 10 sampai 15 menit Padahal Itu kan Mitosnya ya Kalau bulan puasa itu Hantu-hantu Katanya diikat Katanya Tapi dengan adanya Cerita ini Itu bisa mematahkan Yang katanya itu Tadi berarti ya Jadi langsung Ke tempat mertua Berarti Tempat mertua Langsung ke tempat mertua Kita ceritakan lah Semua ke tempat mertua Gimana di mana Sudah Tidur sini aja dulu Sambil Mencari Orang yang bisa Nusir Atau yang Bisa Melindungi rumah Jadi Posisi waktu itu Kami cari-cari Waktu siang itu Gak ada dapat Berarti di hari jembatnya Di hari jembatnya itu Karena kan Memikir Tidur tempat mertua Agak lama kan Kurang enak juga Gak semua dicarikan Tempat Orang yang bisa Gitu Sudah Agak pasrah Jadi posisi Malam satu itu Kami Lenangkan diri lah Jalan Jalan Waktu itu Jalan sampai Akhirnya jalan Di tempat kata itu Sekitar Jam sebelas Jam sebelas Jam sebelas malam Jadi posisi jam sebelas malam itu Ada temannya dia Kenalannya dia itu Yang ngerti Atau yang bisa Yang Bisa ngusir Tengah ilmi rumah itu Posisi jam sebelas Dia Chat by WA Dia bisa ini sekarang Katanya Kalau mau sekarang Ayo Kita gantakan Jadi posisi dari Dapat kakak ke Pat Murtokan Agak jauh juga Dari situ Langsung Ngantar Istri Terus jemput yang Orang yang bisa Jemput dia Jemput Sekitar jam setengah 12 kami Sampai di kontrakan Sambil bawa Si pengusir tadi Orang yang bisa ngusir tadi Orang yang bisa ngusir tadi Misalnya yang bisa ngusir ini Bertiga Oh bertiga Jadi yang Orang utama Mertua Sama Kakeknya Kakeknya sih Yang mengusir tadi Yang bisa ngusir tadi Kalau boleh tahu nih Kira-kira Itu kira-kira sosoknya itu Seperti apa ya Kalau hantu-hantu Yang hantu Masalahnya kan Ada beberapa Mitos mengatakan Bahwa kayak Sosok gandruwo itu bisa Menyerupai Menyerupai Atau kayak gitukah Atau yang lain Kalau Dikait-kaitkan Sosok itu kayaknya Gandruwo sih Gandruwo ya Karena dia bisa menyerupai Betul Sebelum-sebelumnya juga Mimpinya dia Mimpinya kami juga Berdua Ya Gandruwo Sama Hantu Kuyang Oh Gandruwo sama Hantu Kuyang Sama Hantu Kuyang Jadi kalian sudah pernah bermimpi itu Sebelum diganggu Kami sudah dimimpi Mimpinya seperti apa Pertama Waktu pertama itu istri Istri itu ya dimimpi Gandruwo pertama Yang kedua Terus dia Dimimpi Kuyang Posisinya itu Kuyang itu Dia tangkap Jadi dia tangkap Di rambutnya kan Ditarik Habis ditarik itu Diterputarnya Baru dilempar Oh Istri yang nangkap nih Di dalam mimpinya Waktu dilempar Jatuh ke tanah itu Langsung berubah Jadi manekin Oh Itu mimpinya ya Selang satu hari Besoknya saya mimpi Mimpi ketemu hantu Saya tangkap Saya kasihkan ke istri Istri yang matah-matah Badannya Oh Dan itu Terjadi Beberapa hari kemudian Di rumah kontrakan itu ya Sebelum kejadian Kan sudah dimimpi Iya Sebelum kejadian itu Setelah mimpi itu kan Berarti terjadi di kontrakan Dengan dibacakannya Surah Hijib Sakran tadi Mungkin itu patah-patah juga Mungkin ya Kita kan gak tahu Atau Karena mungkin Bahasanya Energinya kuat kan Mungkin karena dia Tersiksa atau gimana Kan Otomatis Lari Lari Gimana gitu Istilah kata Orang sama Rinda ini Kalang kabut Kayak gitu Oke berarti Berarti itu sudah Sudah Duluan dimimpiin ya Sudah duluan dimimpiin Terus itu gimana Yang bertiga tadi Jadi waktu itu Malam satu Positinya malam satu Jam 12.12 Sampai di kontrakan Kebetulan kakak Duda ikut Jadi total kami berlima 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 ngerjainya Waktu ngerjain itu Masa pimpin itu Jadi pandangannya Beliau-beliau ini Yaitu rumah ini Agak Gelap Ada yang bilang juga Rumah ini kabut Kabut ya Jadi dicek semua Dicek semua Baru dikerjain Dikerjain Kan diminta Kemarut itu Sarap ngerjain itu Garam sama air Garam sama air Sama air Aku selesai Pengerjaan Jadi yang laburin garam Itu saya kemarin Yang untuk Nyiram-nyiram air Itu kebetulan Kayi yang ini Yang bisa musir Kayinya yang bisa musir Itu garamnya disiram Kemana aja Di sudut-sudut rumah Sudut rumah ya Sudut rumah Di sudut-sudut rumah Jadi waktu Waktu Pengerjaan itu Kan berdua sama Kayinya itu Jadi si Kayi ini Kan namanya orang tua Sama anak buka Sama anak buka ini kan Pori-porinya beda Kalau orang tua ini kan Lebih besar Apalagi waktu posisi Merinding itu Jadi pori-pori itu Besar Kelihatan lah Kelihatan lah Jadi beliau bilang Ini merindingnya Sampai ke muka Sampai ke muka Itu apalagi Waktu di bagian dapur Ada di bagian tangga Sampai sempat Dimilang Ini Yang disini Penghunding ini Keras Artinya tuh Kayak Gak mau Diindahkan Wah Keras lah Selesai pengerjaan itu Jadi yang si Pemeran Si orang utama Yang Bisa Selesai itu Kerasnya Satu Kondisinya tuh Badan beliau itu kan lemah Jadi Agak-agak jeda Mungkin 15 menit Baru kami bisa Balik Balik pulang Sudah selesai Kembali Di tempat mertua Besoknya kami Berendekan diri Untuk rumah Waktu itu Siang Siang Lujuh sore Sekitar jam 2 Atau jam 3 Kayaknya Kemarin Pulang ke rumah Kan posisi Habis dikerjain kan Malam itu Habis dikerjain Langsung Siangnya itu Hawa rumah ini Adem Merubah ya langsung Adem Dingin Yang sebelum Sebelumnya tuh Biarpun hujan Gimana Hawa itu tetap panah Yang kita masukin Setelah hidup Awanya adem Jadi awalnya adem Sudah aman ya Gak ada apa-apa lagi ya Sudah aman Sudah Di diri itu Sudah gak ada apa-apa Jadi waktu Dalam Satu bulan Di dalam Satu bulan puasa itu Sudah tenang Jadi Tenang Lepas dari Bulan puasa Lepas dari Lebaran Itu sempat Ada lagi Ada lagi Tempat ada lagi Jadi waktu kita Masak Waktu kita Ada kegiatan lah Di dapur Kayak bikin kopi Atau Cuci Cuci piring Kadang Saya ngeliat ada Bayangan Bayangan yang lewat Di depan Si istri juga Ternyata Melihat Hal yang sama Berarti itu Kayaknya memang Ada yang Naruh Di situ Atau Kemungkinan Kalau Dari Banyaknya Cerita orang itu Ada orang yang Naruh di situ Kalau yang kita tahu Di bulan puasa Kalau yang Setan Tentu Itu otomatis Dikat Dikurung Tapi itu Memang Kayaknya Ada yang naruh Biasanya Ada yang taruh Karena Ya mungkin Dia gak bisa Di dalam Kategorikan Yang Gini Yang Bisa Dibu Karena Terlalu Keras Gitu Kan Mungkin Jadi Sempat Ada Bayangan Bayangan Jadi Kita Sudah Karena Mungkin Sudah Terbiasa Jadi Masa Bodoh Posisi Kita Sudah Mau Cari Tempat Tinggal Lain Petrakan Lain Posisi Sambil Cari Sambil Sambil Betah Enggak Betah Tinggal Disitu Tinggal Disitu Jadi Waktu Itu Singkat Cerita Ketemu Postingan Rumah Kontrakan Baru Jadi Sudah Sama-sama Cocok Artinya Sudah Ada Planning Mau Pindah Kebetulan Itu Hari Rabu Hari Rabu Di Awal Bulan Mei Hari Rabu Di Awal Mei Kita Sudah Dapat Konrakan Sudah Pindah Blah 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 Hari Rabu Sudah Jadi Mulai Dari Hari Kamis Kita Sudah Mulai Ngemas Sedikit Sedikit Barang Barang Lanjut Tidur Di Sana Di Hari Jumat Kita Lanjut Lagi Ngemas Barang Barang Kerjaan Jadi Dicicil Dulu Waktu Itu Posisi Di Hari Jumat Ngemas Ngemas Barang Di Bantu Jumat Sama Mertua Ada Posisi Saya Kerja Juga Jadi Sore Jadi Waktu Itu Jumat Selesai Ngemas Barang Kegiatan Biasa Di Malam Jalan Pulang Jalan Tidur Jadi Posisi Itu Kita Lagi Jalan Keluar Jadi Pulang Sekitar Jam Sekar Sekuluh Malam Kita Pulang Sudah Siap Mau Tidur Posisi Penglihatan Saya Istri Sudah Tidur Di Samping Yang Kita Lihat Kita Lihat Posisi Saya Main HP Tidur Sosial Media Tiba 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 Sampai Lima Menit Istri Bangun Ngos 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 Jadi Waktu Itu Saya Tanya Tanya Kenapa Saya Tanya Kenapa Dia Tidur 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 Sudah Mungkin Karena Dia Bikin Tidur 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 Gendro Sama Kuyang Itu Sama Kuyang Jadi Yang Awal Itu Diti Tidur Tidur Yang Kedua Itu Pas Di Depan Matanya Jeroannya Kuyang Gimana Mimpinya Dia Antara Sadar Sama Enggak Berarti Tidur 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 Tapi Dia Bisa Ngeliat Saya Lagi Scroll HP Jadi Waktu Itu Dia Liat Saya Sekarang Dia Coba Teriak Tidur 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 Serem Sekali Rumah Kontrakan Itu Pengalaman Yang Paling Seram Yang Biasa Masih Dulunya Suka Camping Suka Jalan Jalan Jauh Gak Pernah Gak Gini Gak Pernah Ada Kejadian Seperti Gini Gak Sampai Kaki Lemas Sering Terus Jadi Sempat Mikir Jelek Itu Mungkin Mungkin Ada Orang Yang Gak Sona Sama Kita Jadi Mereka Ganti Kita Seperti Kek Gitu Bisa Juga Seperti Itu Setelah Setelah Itu Hari Sabtu Kita Sudah Lemas Seluruh Barang Dibantu Sama Mertua Juga Waktu Posisi Itu Maghrib 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 Itu Jadi Istri Itu Dengar Bisikan Bisikannya Tutik Gini Kurang Lebihnya Dia bilang Kenapa Kamu Pindah Sedangkan Aku Belum Dapatkan Kamu Posisi Itu Di Maghrib Ntar Aku Jadi Berending Ayo Oke Lanjut Lagi Dia Kenapa Kamu Pindah Aku Mendapatkan Kamu Itu Bisikan Jadi Saya Pulang Kerja Langsung Ke rumah Kemas Kemas Bantu Kemas 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 Posi Istri Sudah Cerita Langsung Cerita Tidak Perlu Ditu Lagi Langsung Saya Putuskan Malam Itu Kami 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 Malam Itu Malam Sekali Posisi Habis Habis Isha Kami Sudah Angkut Barang Langsung Pindah Waktu Itu Kita Kemarin Di Kontrakan Diminta Tiga Bulan Matematikan Uang Sudah Masa Bayar Tiga Bulan Sedangkan Posisi Itu Kita Baru Menjalani Dua Bulan Satu Bulan Setelah Pindah Di Kontrakan Baru Setelah Pindah Kamu Masa Sudah Di Kontrakan Baru Jadi Coba Cari Keuntungan Kita Mau Take Over Rumah Kalau Ada Yang Mau Alhamdulillah Kalau Tidak Mau Tidak Apa Yang Penting Posisi Istri Aman Pindah Dulu Daripada Di Di Rumah Jadi Selang Tiga Atau Empat Hari Itu Ada Yang Minat Ada Yang Minat Alhamdulillah Ada Yang Minat Dia Ngajak Ketemu Buat Ngecek Rumah Sebagainya Cocok Dia Cocok Nego Harganya Saya Saya Bisa Ngurangin Kemarin Daripada Mikirnya Gak Ada Sama Sekali Sudah Saya Nego Dia Deal Kita Deal Besok Nanti Dia Isi Barang Isi Barang Setelah Lohong Ditidurin Di Kontrakan Yang Bekas Saya Kemarin Waktu Itu Hari Selasa Di Hari Rabu Dia Ada Chat BWA Dia Ada Chat Katanya Disini Banyak Kecoa Pertama Saya Bilang Kemarin Faktunya Saya Tinggal Gak ada Kecoa Gak ada Kecoa Sama Sekali Karena Itu Memang Fakta Gak ada Bohong Ke dia Kalau Masalah Kecoa Terus Baru Dia Ini Lanjut Lanjut Lagi Katanya Lanjut Lagi Lanjut Dia Ngasih Tahu Keadaan Itu Lagi Dia Yang Sama Terus Katanya Disini Ada Tuyul Itu Seukuran Air Mineral Botol Kecil Posisinya Di WC Terus Di WC Itu Ada Kacang Hijau Kacang Hijau Kacang Hijau Selama Tinggal Sana Gak Pernah Ada Kacang Hijau Gak Pernah Juga Kami Bikin Bumur Kacang Hujau Atau Yang Apa Gak Pernah Kami Belanja Kacang Hijau Dia Bila Ada Kacang Hijau Saking Saya Gak Pertanyaan Saya Minta Fotokan Hujau Ini Sudah Kusiram Sebagian Masih Ada Bukti Kacang Hijau Pertanya Posisi Pertanya Kacang Tidak Kacang Yang Lain Ya Kacang Dua Makhluk Tadi Selang Tiga Hari Dia Ngecat Lagi Tiba 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 Tanya Dia Bilang Kok Disini Banyak Ada Yang Main Di Tangga Ada Yang Main Keresek Ada Yang Main Di Telefon Dia Bilang Begitu Banyak Maksudnya Banyak Mungkin Banyak Makhluk Yang Ganti Karena Kita Sempat Mungkin Kami Ada Orang Gak Senang Kita Dan Ternyata Kita Take Over Ke Rumah Rumah Ke Orang Ngerasakan Hanya Sama Artinya Bukan Dari Orang Yang Memang Rumah Memang Rumah Memang Cerem Sekali Kontrakan Itu Sampai Berinding Juga Tadi Terus Setelah Itu Apalagi Tidak Ada Lagi Saya Coba Tanya Aman Disini Sudah Aman Katanya Tidak Tiga Hari Turut Ada Orang Yang Meninggal Di Dalam Gang Situ Tiga Hari Berturut Turut Ada Meninggal Oke Berarti Memang Ada Apapaknya Sih Sinat Memang Ada Apa Terus Lanjut Mas Jadi Saya Ingat Balik Lagi Waktu Saya Amal Montrak Saya Nisi air Galon Ketuan Dekat Rumah Sempat Ditanya Tunggal Gimana Mas Tunggih Air Galon Ini Tinggal Di Rumah Kontrakan Yang Ini Terus Tiba-tiba Langsung Diam Diam Agak Lama Terus Di Nanya Kerja Dimana Lanjut Mengajak Ceritanya Dimana Mas Saya Kerja Disitu Sudah Air Galon Saya Kurang Dari Disitu Pas Habis Kejir Itu Baru Ingat Kenapa Orang Habis Nanya Itu Dia Langsung Diam Berarti Rumah Itu Sebelum Sebelum Saya Nisi Mungkin Kayak Gitu Juga Karena Seingat Sebelum Saya Nisi Ini Itu Masa Kontrak Yang Belum Habis Sudah Keluar Sudah Keluar Sudah Pindah Dikadakan Malam Langsung Malam Memang Rumah Rumah Itu Tapi Setelah Itu Pindah Kekontrak Baru Aman Alhamdulillah Selanjutnya Aman Waktu Itu Waktu Awal Awal Sempat Istri Ketindahan Saya Juga Dimimpi Dan Kebetulan Di dalam Mimpi Itu Itu Dua Orang Yang Punya Kenterakan Yang Kenterakan Sebelum Saya Tinggal Di Dua Orang Yang Masuk Dalam Mimpi Saya Dengan Dia Bilang Dengan Tetapan Antagonis Dia Bilang Kamu Bohongan Sama Saya Karena Saya Alas Tinggal Di Dekat Mertua Belikan Saya Rumah Dengan Alasan Bohong Pas Saya Tinggal Disini Masuk Di dalam Mimpi Ngomong Ngomong Kayak Gitu Ini Berarti Yang Punya Kontrakan Ya Saya Gak Bisa Bilang Yang Kontrakan Tapi Rata Rata Orang Bilang Yang Punya Kontrakan Kamu Bohong Kan Katanya Seperti Itu Banyak Katapan Antagonis Sekali Itu Alhamdulillah Tidak Apa Lagi Oke Oke teman-teman Itu tadi Cerita Dari Mas Ahmad Awliya Sebenarnya Hal-hal Seperti ini Kalau kita Telah Lebih Dalam Lagi Tidak Dipercaya Tapi Kejadian Dipercaya Seperti Tidak Masuk Akal Tapi Memang Hal Gaib Itu Ada Dan Agama Kita Meyakini Harus Percaya Kepada Hal Gaib Mungkin Itu Aja Dulu Teman-teman Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Serta Share Channel Ini Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh